Selamat datang di KUT NEWS KABAR BAGUS! Hari ini kita sedang ada di Kota Solo untuk ikut Sukam Today Solo. Dan hari ini aku akan membahas seperti yang kalian request di comment, yaitu settingan video yang dipakai Mr. Isama Indrajati untuk merekam Sukam Today. Hari ini episode-nya sangat spesial sekali, yaitu kita akan, seperti yang aku jelaskan tadi, kita akan membahas Mas Isama Indrajati sebagai videographer dari tayangan story of Sukam Today. Tunggu tangan dulu. Ini banyak sekali yang request dari kemarin itu. Di kabar bagus, Mas Isama? Iya, Mas request settingan Mas Isama untuk merekam Sukam Today. Oh, settingan kamera, Mas Isama? Iya, Mas Isama kamera. Mau pakai kameranya nggak? Boleh, kameranya diambil. Mas Isama ini kalau kamu belum tahu, dia adalah videographer dari yang ambil gambar, sampai kamu minum dulu. Sampai yang edit itu tayangan story of Sukam Today. Kalau kamu belum pernah nonton tayangannya story of Sukam Today, bisa klik di sini. Seperti yang di request di comment, itu banyak yang tanya alatnya Mas Isai itu apa? Boleh dijelasin dulu nggak? Kalau alatku itu sebenarnya simpel. Sebenarnya dulu, zaman-zaman dulu itu sering, maksudnya pakai gimbal, kadang pakai gopro. Gimbal rambut. Gimbal rambut. Biar stabil gitu kan. Dulu, pasti pernah coba gitu-gitu semua, harus pernah coba zaman dulu. Kalau sekarang lebih simpel, karena gini, karena bukannya masalah males atau apa ya, aku mikirnya lebih ke kontennya sekarang. Mungkin, aku udah harus nangkep momen itu loh, yang penting itu. Jadi beauty shot itu, mungkin bagiku malah jadi nomor dua. Jadi, yang penting itu momen, dan apa yang harus aku sampaikan kepada penonton itu, biar sampai. Mungkin di situ. Ya itu, makanya aku cuma bawa kamera satu. Jadi alasannya mungkin karena memang, biar nggak ribet ya? Biar gak ribet, dan aku kan cuma sendiri. Biar nggak ribet sih, biar nggak ribet kan. Ya mungkin itu, karena aku tekankan di storytelling-nya, bukan di, bukan di show-nya. Kalau wedding-nya itu kan, dia kan, wedding apa, show-nya apa, aku emang nggak, cuma satu aja. Cuma memang ini kameranya kan ini, keren nih. Dan ini show-nya juga gede. Iya. Kalau misalnya, Mas Bagus tak wancar, harus kegelap gitu. Wuh! Mereka harus jadi terang. Pokoknya, refleksibelnya lah. Nah, semasa kayak reportase mungkin. Jadi, pas manggung, memang itu kan, ceritanya kan kita manggung. Jadi, berangkat, nyampe, Jackson, nyampe hotel, manggung pulang. Dengan segala konfliknya ya? dengan segala konfliknya. Dan itu pasti, pasti ada aja konfliknya. Kalau boleh tahu betul, alat-alat yang biasa dipakai itu apa aja? Mulai dari kamera, lensa, terus, misalnya pakai mikrofon mungkin? Nah, boleh dibuji. itu sebenarnya masalah juga ini sebenarnya. Ini penting ya? Ini paling penting ya? Jadi, karena kita memang maksudnya banyak yang dokumenter, jadi otomatis, dialog, wawancara itu, interview gitu, sering ya, frekuensinya. jadi, kita cukup butuh mikrofon. mikrofon. celok, celok, celok. celok, celok. hahahaha Cuman ini kadang, ini aku punya masalah. Ini kan, pakai baterai. Ini kadang harus dinyalain tuh. Jum. Kalau enggak, biar enggak, ya dimatikan tuh. Nah itu. Mungkin punya tips nggak? Buat teman-teman yang ngambil dokumenter, terus kendalanya itu selalu mic-nya mati. Nah ini kan, baterai kan sebenarnya murah. Murah. Ini pola sewa, wawancara kan. Mbak Wess, diurutnya terus baik. Kecuali mau tidur ya. Nah itu kadang aku pas itu tidur itu loh, dulu teman-teman mati tau. Pas baru bangun itu, namanya momen. Pasti kau langsung, set gitu loh. Hmm enak. teman-teman. Kenapa? Mic-nya mati? Iya. Apa? Kamu bingung? Kamu bingung? Jangan. Aduh. 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 Dia amin harus ngambil gambar, ternyata itu enggak entah. Itu sering gitu. Jadi mungkin, kalau, mungkin bisa jadi masukan juga. kalau misalnya dianggarkan nih, memang satu kali dokumenter itu, ya always baterainya ya, habis di sesi itu ya, emang sudah. Daripada, ya kan? Daripada kehilangan momen. Karena itu kejadian berkali-kali. Dan aku kapok. Ini kalau lensanya, boleh dijelaskan enggak? Ini. Tau enggak? Coba kita tes. Mas Kisa ini tahu enggak ini? Dengan peralatannya. Yang beliin, ini. Pokoknya rekomendasinya dia semua. Jadi emang Tamron. Tamron. 17, 50. F28 ya? F28. Jadi ya. Ini rekomendasinya dia. Memang belinya sama dia. Yang beli juga dia. Ya gitu. Ini hasilnya aku mulai. Tapi kan, persetujuan aku. Karena aku kan yang pakai sungguh-sungguh-sungguh-sungguh. Nah, ini kan gini-gini. Aku kan pakai yang gini simpel aja. Ah, dulu pakai yang apa? 16 itu? 16, 35. Oh, itu kan ada kalau ruasnya kurang dapat. Jadi aku harus bawa lima. Harus ganti-ganti lensa ya? Aku bukan... Gini, Pak. Karena gini. Enggak pernah kelihatan kan mukanya? Iya. Minum dulu, minum dulu. Silahkan minum dulu. Terus nih, alat kan tadi sudah kita bahas. Dari lensa, kamera, sampai mikrofon. Terus ada tips enggak? Kalau mau buat dokumenter, terutama buat band. Karena kan teman-teman sekarang mulai nge-train nih. Yang mau bikin dokumenter buat band-nya atau band temen-nya gitu. Ada tips enggak? Senjata ini harus selalu... Janganlah dimasukin tas. Kalau pas lagi memang... Waktu mau mendokumentasikan, ya ini jangan... Gini. Kalau aku selalu ditetakasih sini. Kalau aku loh, Mike harus tetap. Ya itu tadi. Mike harus tetap on juga. Jangan. Soalnya, asuh itu berkali-kali. Terus, jangan sampai kelewatan momen. Setiap kali kamu lihat momen apapun itu, Celok gitu. Langsung weh. Stok gambar. Iya. Tetap ada. Walaupun nanti pas editing, Anda nggak dipakai juga. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau aku... Terus... Mungkin karena kamu edit juga ya? Sudah tahu walaupun nanti akan di-edit. Ya. Karena kan hal-hal yang tak terduda. Misalnya nih, Tiba-tiba si Dimas... Melundung kayak suka panggung. Kayaknya sih. Ya, pernah. Si Dimas Tengah di Pem kneah. Lomba Soalnya Ya itu bukan yang. Bukan. Bukan. itu menjadi sebuah cerita, yang disampaikan ke pembangunan kalau dari segi alat sudah, dari segi tips, ngambilnya sudah, dari segi editing karena kalau kita lihat selama ini ya, tayangan Story Onsukam.td itu editingnya tidak pernah ribet, tapi delivernya selalu tes gitu loh, selalu dapet pesannya, tipsnya apa gitu ya makanya dari awal itu mungkin beda-beda ya orang itu jadi memang, kalau aku yang ditekankan itu storytellingnya gimana supaya cerita itu nyampe ke mereka, apa pesan kita ini kan juga medianya cukup KMT juga loh, apapun itu yang mau, biar tersampaikan ke KMT family sama semua orang yang ada di luar sana misal, kita lagi mau bikin album, atau walaupun memang sudah ada di da juga tapi, tetap ada aja dan ini, mas Eric itu kalau pas aku lagi ke KMT, dia yang manas loh ngambilnya dari sini, stoknya sama semua makanya stoknya sama, dia ngambilnya dari sini kok mas beda, betul beda point of view ya, point of view cerita yang beda asal pas ada sih semua itu kayak misal di dalam itu ya biasa, kandingan, kadang ini karena nggak perlu, nggak perlu yang gimana-gimana toh kecuali memang bikin video klip yang butuh tema apa gitu ada lagi yang penting itu semuanya pas, enak, ditonton nggak berlebihan, karena segala yang berlebihan itu orang Ape Sese, ini ada yang moto-moto disini sini 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 wah ini dari tadi moto-moto ini punya alat baru ya toh? ada informasi nggak? kata denger-dengar itu Story of Sukam today sudah ada merchandise-nya? iya nah boleh dititikkan juga ke penonton ini iya mas tidak masih tidak jadi teman-teman, selain Story of Sukam today itu sudah masuk ke berapa episode mas Isah? iya 142 142 sudah 3 tahun berjalan 140 lebih episode sekarang kita mengeluarkan merchandise-nya hehehe kok nggak dipakai? ini yang sedang saya pakai nah merchandise Story of Sukam today ini sudah bisa didapatkan kalau kamu mau beli, linknya ada di bawah catalognya juga linknya ada di bawah silahkan lihat-lihat, silahkan kalau mau dibeli sama satu lagi semua equipment yang dipakai mas Isah tadi itu juga tersedia di mana? sama saya yang ngomong hehehe juga tersedia di Euphoria Store, linknya juga ada di bawah silahkan lihat-lihat silahkan jajan, silahkan menghabiskan duit lanang terus apa lagi? Mas Isah, pesan-pesan terakhir mungkin buat teman-teman? selalu kreatif aja jangan pokoknya selalu kreatif karena itu yang bikin Anda melebaler hehehe hehehe tapi bener loh harus kreatif loh karena kan kita bergerak di bidang kreatif juga ini harus dipakai ya bener gak boleh kempes baiklah itu tadi sepertinya wawancara kita terhadap Mas Isah main derajati video creator of story of Sukam today dan silahkan tulis di kolom komentar apa lagi yang kamu mau tanyakan mumpung mahasisah ada disini mungkin nanti bisa jawab di komen sama mahasisah juga atau kamu mau request aku akan bahas apa di episode kedepan jangan lupa share jangan lupa subscribe jangan lupa like, komen dan sampai ketemu di good news berikutnya ya ya sampai jumpa bah šis šis like Sub indo by broth3rmax